Manusia akan mendapatkan balasan setelah mereka meninggal Tapi lebaran ini, Anda akan percaya Ada Siksa Kubur, Anda Halo Sobat, welcome back to Sinopsis Cinema Seperti biasa, kita akan membahas sinopsis dari sebuah film Nah, kali ini kita akan membahas sinopsis film Siksa Kubur Film baru Joko Anwar dan comebacknya Reja Rahardian di film horor Film ini menjadi buah bibir mengingat reputasi Joko Anwar yang apik dalam mengejikan film-film horornya Banyak yang memprediksi film ini akan memberikan sensasi horor yang akan berbeda Apalagi dengan menampilkan sejumlah bintang papan atas tanah air Setelah ditunggu-tunggu, Joko Anwar akhirnya merilis teaser resmi dari film terbarunya Siksa Kubur Inilah teaser dari film Siksa Kubur yang akan tayang di bioskop Tulisan sutradara dikutip dari unggahannya Dengan rendah hati kamu persembahkan untuk teman-teman Semoga nantinya film ini menghibur dan bermanfaat Bismillah, pungkasnya Sinopsis Siksa Kubur Alur cerita atau sinopsis Siksa Kubur belum dirilis secara resmi Namun kisahnya disebut-sebut akan berkaitan dengan film pendek Joko Anwar yang bertakjub Graf Toltur Film pendek yang dirilis melalui kanal Youtube Joko Anwar itu mengisahkan tentang seorang anak laki-laki Yang terjebak dalam peti mati ayahnya Anak tersebut harus menyaksikan Siksa Kubur yang dialami sang ayah Seorang pembunuh berantai semasa hidupnya Para pemain film Siksa Kubur Siksa Kubur dibintangi oleh Faradina Mufti Reza Rahardian, Fahri Albar, Happy Salma, Muzaki Ramdan Selamat Raharjo Jarod, Christine Hakim, Arsu Wendy, Bening Suara, Ninik El Karim, hingga Widuri Putri Sedangkan dalam teaser menampilkan serangkaian kengerian yang akan disuguhkan oleh film terbaru Joko Anwar tersebut Beberapa adegan sukses mencuri perhatian Salah satunya adegan seorang anak melempati mayat-mayat yang terbaring dan berlumuran darah Penampilan Faradina Mufti dan Reza Rahardian juga tak luput dari sorotan Banyak yang penasaran bagaimana karakter mereka nanti dalam film Siksa Kubur dijadwalkan rilis pada 10 April 2024 Yang merupakan masa libur lebarat Begitu pula dengan Badarauhi di Desa Penari, Sekuel KKN di Desa Penari Fakta-fakta siksa kubur Diketahui siksa kubur menceritakan tentang siksa di dalam liang lahat Yang akan membuat penonton mempertanyakan keimanan sendiri Berikut ini beberapa fakta mengenai film yang akan tayang lebaran ini Yang pertama film ke-10 Joko Anwar Joko Anwar dikenal sebagai sutradara berbakat yang telah menelurkan sejumlah film dengan kisah fenomenal Sebut saja Pintu Terlarang, Pengabdi Setan, Hingga Perempuan Tanah Jahanam Ini merupakan film ke-10 Joko Anwar selama 20 tahun karirnya sebagai sutradara dan penulis Melalui siksa kubur, dia ingin menunjukkan karya baru yang lebih bermakna dan dewasa dengan pembangunan karakter yang lebih kuat Yang kedua tema yang lebih rilek Jika film-film sebelumnya mengusung tema yang anti-mainstream Kali ini Joko Anwar ingin membuat film horor yang lebih dekat dengan masyarakat Indonesia Film yang diproduksi oleh Come and See Picture ini Dibuat untuk mereka yang belum percaya akan siksa kubur dengan bentuk baru dan perspektif segar Meski bergenre horor, siksa kubur tak melulu tentang hantu gentayangan Yang ketiga, tidak sepenuhnya memakai CGI Proses produksi siksa kubur tak sepenuhnya menggunakan CGI atau efek komputer Banyak adegan yang dibuat dengan efek praktikal agar terasa lebih nyata sehingga penonton bisa merasakan kecemasan yang sangat maksimal Selain adegan yang mencekam, tata suara yang menjadi elemen kuat dari film horor ini juga dibuat semaksimal mungkin Joko Anwar ingin para pemirsa ikut merasakan apa yang dialami karakter terutama di dalam kubur Yang keempat, bertabur bintang Siksa kubur dibintangi oleh nama-nama besar yang sudah tak asing lagi di industri film layar lebar Sebut saja Reza Rahardian dan Faradina Mufti yang menjadi pemeran utama dalam film ini Selain itu juga ada Fahri Albar, Happy Salma, Muzaki Ramdan, Selamat Raharjo Jarot, Christine Hakim, Arswendi Bening Suara, Ninik El, Karim Widuru Putri, dan banyak lagi Comebacknya Reza Rahardian di film horor Film ini merupakan comeback Reza Rahardian di film horor dalam proyek garapan sutradara Joko Anwar yang berjudul Siksa Kubur Ini merupakan kali kedua sang aktor bermain di genre horor setelah 14 tahun Aktor 36 tahun itu sangat antusias untuk bermain di film garapan Joko Anwar ini Sejak awal Reza Rahardian langsung menerima tawaran sebagai toko adil tanpa pikir panjang Sejak awal Reza Rahardian langsung menerima tawaran sebagai toko adil tanpa pikir panjang Antusiasme bintang film Habibi Ainun itu lalu dibenarkan oleh sang sutradara Joko Anwar mengungkap pemeran utamanya itu bahkan mendatanginya langsung di luar kota Untuk menunjukkan hasil pendalaman karakternya Hal itu pula yang membuat Joko Anwar menyukai Reza Rahardian Sutradara film pengaprisetan itu sudah menanti-nanti saat bekerja sama dengan aktor besar itu Karena menurutnya nilai Reza sebagai aktor melampau angka 100 Di sisi lain selain Reza Rahardian Film Siksa Kubur juga akan menampilkan sejumlah aktor kenamaan Seperti Faradina Mufti, Happy Salma, Fahri Albar, Putri Ayudya, Christine Hakim, Zainer Meysa Ayu, Jajang Sinur, dan lainnya Rencananya film garapan rumah produksi ComNC Picture ini bakal tayang serentak di seluruh bioskop Indonesia Pada Hari Raya Idul Fitri 2024 Saksikan film ini di bioskop Itulah sinopsis film Siksa Kubur Yang akan tayang pada Hari Raya Idul Fitri 2024 Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Next kita bahas film apalagi ya Adih Siksa Kubur